Tidak hanya di Jakarta, hari kedua pendaftaran juga diwarnai dengan kedatangan para bakal calon di berbagai KPU daerah. Ada petahana Kofifah di Jawa Timur, kemudian ada juga mantan Kapolda Jawa Tengah, Atmat Lufi. Ada juga Bobi Nasution di Pilgub Sumut dan Ayrin Rahmidiani yang siap melaju di Pilgub Banten. Inilah momen saat Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak diarak bersamaan dengan Karnaval Budaya menuju KPU Jawa Timur. Diantar oleh lautan pendukungnya, pasangan petahana itu sekaligus menjadi bakal pasangan calon pertama yang mendaftar di Pilgub Jatib. Keduanya diusung oleh koalisi besar 14 partai politik, 9 diantaranya adalah partai pemilik kursi di parlemen. Infonya, PDIP juga akan mengusung tri-risma hari ini untuk berkompetisi dengan Kofifah. Insya Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik. Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin mamur. Seluruh warga bangsa makin hari persaudaraannya makin baik. Dan tentu doa kita semua pasangan Bobi Pak Emil insya Allah menang. Sementara itu dari Jawa Tengah dengan iringan mobil klasik jeep terbuka, pasangan Ahmad Mupi dan Tachiasin berangkat dari posko di kampung Kalismara menuju kantor KPUD Jawa Tengah. Terlihat juga wakil presiden terpilih kibran Rata Buming yang ikut mendampingi. Keduanya juga merupakan bakal paslon yang diusung oleh koalisi partai Kim Plus dan akan bertanding melawan jagoan PDIP Andika Perkasa Hendi dalam kontestasi pilkada Jawa Tengah. Harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 mempunyai masyarakat. Jadi Pak ini kan nanti ada isu perang pistan Lama Nika? Tidak ada isu, semuanya berangkulan karena sejatinya perbedaan adalah rahmat. Sementara itu, Bobi Nasution juga dijadwalkan akan mendaftar ke KPUD Sumatera Utara pada siang ini. Wali kota Medan itu akan berpasangan dengan Bupati Asahan Surya. Pasangan itu telah mengantongi dukungan sembilan partai politik dan siap menghadapi petahana Edi Rahmayadi Hasan Basri. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ayrin Rahmayadi Ade Sumatera juga dijadwalkan akan mendaftar ke KPUD Banten pada Rabu pukul 2 siang. Dinamika pilkada Banten ini sempat menjadi sorotan. Usai Golkar menarik dukungan bagi pasangan Andradim Yati dan memilih mengusung pasangan Ayrin Ade yang telah lebih dulu diusung oleh PDIP. Terima kasih telah menonton!